Intro Minasan, konnichiwa Balik lagi, masih bersama Kak Bias Di mata kuliah pengantar jurnalistik Untuk pertemuan 1, video 2 Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan ke kalian Mengenai teori pers otoriter Lalu ada pertanyaan juga yang harus kalian jawab Nah, jangan lupa nanti dijawab ya pertanyaannya Oke, kita akan masuk ke dalam teori pers yang kedua Yaitu teori pers liberal atau libertarian teori Sebenarnya, teori ini munculnya kapan sih? Jadi teori pers bebas ini, kita nyebut teori pers bebas saja ya Mencapai puncaknya itu di abad ke-19 Ketika yang namanya demokrasi itu bangkit Ketika yang namanya kebebasan beragama Kebebasan berpendapat Itu semua muncul karena adanya sistem ekonomi Sorry, karena adanya sistem ekonomi atau pasar bebas Jadi dimana semuanya itu jadi lebih modernisasi Negara-negara sudah banyak yang mulai tidak lagi menganut sistem otoriter Karena bukan kerajaan lagi, tapi menjadi demokrasi Nah, akhirnya sistem pemerintahnya berganti Maka sistem persnya juga berganti Nah, sistem pers liberal ini sangat menentang atau sangat bertentangan dengan sistem pers otoriter Kalau yang otoriter itu individunya tidak bebas untuk bersuara Semuanya itu, yang namanya pers itu bekerja untuk pemerintah Beda dengan sistem pers liberal ini Aduh, kalau ada L sama R nempel susah Oke Di dalam teori pers ini Ada yang ungkapan yang namanya bahwa People are rational Manusia itu rasional Mereka bisa kok membedakan mana yang benar, mana yang salah Percuma kita memberitakan sesuatu yang diminta atau diwajibkan oleh pemerintah Padahal sebenarnya orang-orang juga tahu That's wrong, itu salah Jadi, buat apa Ditambah lagi kan, kalau misalnya kita masuk ke era sekarang nih Dunia digital, semua orang bisa mengakses informasi dari manapun Maka semakin sulit untuk membungkam Misalnya, membungkam informasi-informasi yang sebenarnya Either itu salah Atau either itu memang bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah Nah, ada beberapa perspektif dari teori pers liberal yang klasik Oke, nanti kan kita akan bahas tentang variasinya ya Yaitu tanggung jawab sosial Dasar dari media bebas atau dasar dari pers bebas adalah pasar bebas Jadi, karena sistemnya udah pasar bebas Media itu tidak lagi hanya dikuasai oleh segelintir orang saja Tidak hanya lagi dikuasai oleh pemerintah Tapi siapapun bisa mendirikan media Jadi, karena itu kontrolnya sudah tidak lagi terpusat di pemerintah Lalu, di dalam negara-negara yang menganut sisim pers bebas ini Media itu bebas untuk memberitakan atau menyiarkan apapun Tanpa ada batasan dari pemerintah Jadi, terserah mau memberitakan sesuatu hal Tidak usah disensor Tidak usah minta izin ke pemerintah Terus, misalnya kalau saya tidak mau menayangkan pidato presiden Misalnya tidak masalah Itu bebas-bebas saja Nah, selain itu Publik juga jadi punya akses untuk keberagaman opini Dia bisa cari informasi dari manapun Kita nih, misalnya Misalnya aja ya sekarang Salah satu contohnya Walaupun sebenarnya teori pers kita bukan liberal Karena sekarang banyak sekali media Kita bisa Oh, media A ngomongnya begini Media B ngomongnya gitu Oke, gue masih belum percaya Cari di media C seperti apa Oke, masih belum percaya Lihat di Twitter Oke, ternyata Twitter juga mendukung Oh, cari di Instagram Tapi di Instagram beda nih Jadi, terus misalnya Lihat lagi di TikTok Di TikTok lagi rame apa Oke, ternyata kalau di TikTok Justru malah ada angle yang berbeda Dari sebuah berita Oke, jadi Kita tuh bisa dapetin Opini dari manapun Nah, ini sebenarnya agak Bagus Nggak bagusnya sih Kan opini semakin banyak Semakin baik Kita wawasannya jadi terbuka lebih luas Tapi Di satu sisi Kalau kita tidak Tidak bisa memilih Mana opini yang benar Mana opini yang salah Kita nggak Literasi media kita masih kurang Misalnya Akhirnya kita justru malah terjebak Dalam lingkaran informasi yang salah Sekarang kan banyak banget ya Informasi yang justru disebarkan Lewat misalnya WhatsApp group Atau ya grup-grup apapun Itulah yang kemudian membuat orang Begitu cepatnya percaya Dengan informasi yang disebarkan begitu saja Padahal Belum tentu benar Sedangkan sebenarnya Kalau apa yang disampaikan media Harusnya itu sudah Melalui berbagai proses Melalui berbagai macam konfirmasi Yang harusnya datanya itu jauh lebih valid Daripada apa yang hanya disebarkan lewat Sosial media Jadi kita memang Kalau di dalam negara-negara yang Teori persnya itu bebas Masyarakatnya itu harus benar-benar Pinter-pinter memilih informasi Harus pinter-pinter memilih sumber informasi Lalu perspektif berikutnya Dari teori pers liberal ini Bahwa yang namanya Karena tadi itu ya Informasinya itu banyak Opininya itu banyak Ide yang muncul di permukaan juga banyak Maka Ini anggapannya bahwa Harusnya masyarakat itu semakin rasional Bahwa harusnya masyarakat itu akan semakin pintar Mereka tahu banyak informasi Mereka tahu banyak opini Mereka bebas memilih Di mana yang mau mereka ambil Sebagai sumber opini mereka Ini salah satu perspektif Yang kalau menurut saya Ya tadi itu ya Ada bagusnya Ada enggaknya juga Nah sebenarnya Persnya bebas itu Idealnya harus seperti apa sih? Yang pertama Pers bebas itu harus bebas dari sensor Eksternal Enggak boleh ada sensor dari pemerintah Enggak boleh ada sensor dari tokoh masyarakat Enggak boleh tuh Misalnya ada tokoh masyarakat yang bilang bahwa Jangan diberitain dong Ini kan soalnya urusan pribadi saya Atau misalnya Ini kan menghina agama atau apa Dan sebagainya Itu enggak bisa Karena kalau yang namanya pers bebas itu Mereka memang bebas memberitakan apapun Nah makanya Di satu sisi Bagus untuk Kebebasan berpendapat Kebebasan untuk memberitakan Satu informasi Tapi di sisi lain Ya tadi Bisa jadi Dianggap sebagai sebuah penghinaan Bisa jadi persnya Justru kebablasan Dan lain sebagainya Oke Lalu idealnya yang berikutnya Yang namanya pers bebas itu Semua orang itu harus bebas Mengakses informasi Setiap publikasi Setiap distribusi media Itu harus bisa diakses oleh individu Siapapun Jadi enggak ada yang namanya batasan bahwa Oh media ini hanya untuk kalangan ini Oh kalau buat masyarakat menengah ke bawah Medianya ini aja ya Kamu enggak usah baca yang lain ya Kamu baca ini Itu enggak boleh seperti itu Jadi siapapun itu berhak untuk memiliki akses terhadap informasi apapun Lalu kalau misalnya ada kritik Ada saran terhadap pemerintah Enggak ada hukumannya Karena kan bebas Persnya Jadi mereka boleh memberitakan Berbagai informasi Termasuk misalnya kritikan Termasuk Ataupun saran Dan lain sebagainya Itu enggak masalah Beda dengan otoriter ya Kalau otoriter Jangankan mengkritik Isinya aja sudah sangat-sangat di Apa namanya Harus sangat-sangat di Awasi ketat oleh pemerintah Dan yang kemudian Idealnya enggak boleh ada paksaan Untuk memberitakan Menayangkan Atau mempublikasikan satu informasi tertentu Enggak boleh ada titipan pesan Baik itu dari Pemerintah Masyarakat Atau bahkan dari pemiliknya sendiri Harusnya itu seperti itu Itu idealnya Tapi pada kenyataannya Kebanyak ada Orang-orang yang punya Media masa Dia juga aktif di pemerintahan Nah akhirnya Mau enggak mau Selalu ada pesan sponsor Jadi kalau misalnya Contoh deh Si A adalah anggota dari partai B Kemudian si A ini punya media C Kira-kira apakah media C akan memberitakan yang buruk-buruk tentang si A Ataupun tentang partai B Pasti enggak Kalau ada yang buruk Ya enggak usah diberitain Kalau ada yang bagus Langsung di Langsung di agung-agungkan Langsung muncul beritanya ke permukaan Nah itu Pada kenyataannya sering kali yang terjadi adalah seperti itu Padahal idealnya yang enggak boleh ada paksaan Untuk menerbitkan, menayangkan, atau mempublikasikan informasi tertentu Nah media itu harusnya bisa menjadi pilar keempat di pemerintahan Kalian ingatkan Nah namanya pemerintahan itu kan ada tiga pilar Ada yang namanya Semoga ingat ya Ini saya ulang dikit Ada yang namanya pihak eksekutif Ada yang namanya legislatif Ada yang namanya yudikatif Eksekutif siapa? Eksekutif ini adalah pihak yang menjalankan undang-undang Presiden misalnya itu adalah eksekutif Yang kemudian adalah legislatif Legislatif adalah lembaga atau pihak di pemerintahan yang kerjaannya itu bikin undang-undang Yang ketiga itu adalah yudikatif Contohnya itu misalnya PRDPR Yang ketiga itu adalah yudikatif Yudikatif itu adalah lembaga yang kerjaannya Tugasnya itu adalah untuk mengawasi Mengawasi badan eksekutif dan legislatif Contohnya misalnya makam agung kalau di Indonesia Nah karena ada tiga lembaga ini Di pemerintahan kan tadi sebenarnya sudah yang mengawasi Tapi lalu si yudikatif siapa yang ngawasin Jadi muncullah yang namanya pilar keempat Yang tujuannya adalah untuk mengawasi tiga-tiganya Yaitu media masa Harusnya media masa ini menjadi watchdog Yaitu mereka harus bisa melindungi kepentingan publik Harus bisa menjadi anjing penjaga Ngeliatin ini pemerintahan orang-orang yang sudah dipercaya sama masyarakat Untuk menjalankan pemerintahan Apakah mereka sudah benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik atau belum Harusnya itu tugasnya media Ngeliatin dan memberitakan Oh ternyata bupati ini korupsi Atau misalnya oh ternyata pembangunan disana itu seharusnya tidak dilakukan Karena tidak sesuai dengan kebutuhan di masyarakat Padahal masyarakatnya butuhnya A misalnya Tapi misalnya masyarakat butuhnya jalan tol Tapi yang dibangun malah bandara Contoh aja misalnya Kayak itu yang harusnya dilakukan oleh media Sebagai pilar keempat atau sebagai watchdog Tapi yang terjadi Kebebasan tidak terbatas ini justru malah banyak dimanfaatkan Untuk kepentingan menciptakan keuntungan ekonomi Kan bebas nih gak apa-apa dong Kalau misalnya saya menulis sesuatu yang sensasional Misalnya contoh aja gitu Kenapa sensasional? Supaya orang banyak beli Supaya orang banyak tertarik untuk baca Atau untuk nonton Kemudian nantinya mereka percaya atau enggak Ya itu urusan belakangan Yang penting mereka beli dulu Nah itu banyak yang terjadi seperti itu Selain itu Harusnya hanya pemilik dan operator media yang berhak Menentukan apa yang boleh disiarkan ke dalam publik Dalam versi apa Tapi kenyataannya Karena di dalam persi liberal itu Media itu butuh uang Dan memang orientasinya itu lebih ke arah keuntungan Atau ke arah profit Ya mereka bisa Istilahnya bisa di apa ya Bisa dikendalikan oleh Orang-orang atau pihak-pihak eksternal dari media tersebut Bisa dikendalikan sama pengiklan Bisa dikendalikan sama tadi tuh Pemilik Atau partai politik di luar sana Itu kan pengiklan sih Sebenernya biasanya saya tuh suka cerita Salah satu contoh aja Mudah-mudahan kalian gak bosan ya Jadi contoh gini bagaimana yang namanya pengiklan Itu sangat bisa mempengaruhi konten sebuah media Jadi gini Tapi ini online ya Dan di youtube Nanti semua bisa lihat Takutnya nanti Saya dituntut lagi Kalau saya cerita Mungkin next time ya Kalau misalnya Kita ketemu online Di zoom Kalian mau tanya Saya akan kasih contoh Bagaimana Sebuah Pengiklan itu bisa Oh gini aja Saya pakai Nama samaran lah ya Misalnya gini Ada seorang artis Namanya Sebut saja Bunga Sebut saja Bunga Eh ada artis yang namanya Bunga gak sih Iya anggap aja Namanya Bunga lah ya Nah si Bunga ini Dia menjadi salah satu brand ambasador Brand ambasador dari Sebuah produk Ternama lah Istilahnya gitu Nah Dia sebenarnya Pada saat itu adalah Masih artis baru Cuma karena dia Ya cantik Banyak yang suka Kemudian dia langsung Diangkat sebagai Brand ambasador Dari produk ternama tersebut Produknya ya Berkata dengan Percantikan lah Eh Padahal Di istilahnya Dia sudah diangkat nih Derajatnya Sama sih Brand tersebut Tapi dia Kemudian Menjadi bintang iklan juga Dari produk lain Yang dianggap Gak setara Jadi misalnya Kalian Misalnya nih Kalian Adalah brand ambasador Dari Dior Misalnya Terus tiba-tiba Kalian Pasang iklan Untuk produk lain Bukan kosmetik Tapi Levelnya tuh Gak setara sama Dior Misalnya Contoh aja nih Contoh Nah kemudian Dia Ditegur lah Sama pihak Produk kecantikannya Kok lo Main iklan itu Kok lo Jadi brand ambasador Untuk produk itu Yang jelas-jelas Produknya itu Gak selevel sama kita Lo udah gue naikin Derajatnya Lo Nurunin derajat lo sendiri Nah Akhirnya Pada saat itu Si produk Si brandnya itu Memutus kontrak kerja Dengan si artis Dengan si artis Yang namanya bunga itu tadi Eh sumpah Ini saya pake nama bunga Ini beneran Ini ya Samaran ya Bukan Bukan ada yang bener Nama artis aslinya Bukan bunga Disclaimer Disclaimer This is just Ini semua disamarkan Oke Nah kemudian Udah tuh Mereka putus Hubungan kerjasama Si artisnya Tidak lagi Di Apa Tidak lagi menjadi brand ambasador Produk tersebut Nah Tiba-tiba Setelah pemutusan Hubungan kerjasama Si artis Jalan-jalan nih Ke satu lokasi Nah dia melihat Ada satu billboard Besar banget Dari si brand Yang memutus kerjasama Dengan dia Dan Di billboard itu Masih mukanya dia Jadi intinya Dari si pihak perusahaan ini Belum sempet Nurunin billboard tersebut Nah Dimanfaatkan Hal ini Sama si artis Buat Menuntut Ke perusahaan Katanya gini Lo kan kita sudah Putus hubungan Kerjasama Kenapa lo masih Pakai muka gue Di billboard itu Gede banget Nah Masuklah ke Pengadilan Akhirnya si artis menang Kalau gak salah Dia dapat berapa M gitu Dari Si pihak perusahaan Nah Pihak perusahaannya ini Sebenarnya perusahaannya sangat besar Perusahaan multinasional Yang buat mereka 1M 2M That's nothing Tapi Mereka kalah di pengadilan Karena memang sudah Putus kontrak Tapi mukanya masih ada disitu Masih dipakai di billboard Sebenarnya harusnya Mediasi aja udah cukup sih Nah Apa yang dilakukan Sama pihak brand Ini kan Brandnya Brand besar Dia bukan cuma punya Brand produk kecantikan itu doang Tapi ada banyak sekali produk Yang setiap hari Pasti pasang iklan Di stasiun TV Lalu apa yang dilakukan Sama pihak Perusahaannya Dia Tidak mau Men-sponsori Atau Pasang iklan Di acara Yang ada si artis tersebut Jadi misalnya gini Ada Ada si netron Bintang utamanya Si artis Bunga tadi Lalu si pihak Perusahaan bilang Oh gak mau Saya gak mau pasang iklan Kalau dia artisnya Saya pasang iklan Tempat lain aja Terus misalnya Ada acara Yang bawain acara Si bunga tadi Makap Yang dari Perusahaannya bilang Gak mau Soalnya Dia Artisnya Menurut kalian Yang namanya Stasiun TV Yang namanya Stasiun radio Misalnya Atau apapun itu Media Milih mana Milih artis si bunga Atau Milih Perusahaan Yang bisa bayar mereka Yang bisa pasang iklan Jelas Milih perusahaan Yang bisa pasang iklan Akhirnya Sejak saat itu Si bunga Hilang Tenggelam Hampir Gak ada Bahkan Gak ada Sampai sekarang Stasiun TV Yang mau Menggunakan Si bunga Sebagai artis Ataupun talent Di dalam Acara-acara mereka Jadi Itu cuma salah satu Contoh yang namanya Bagaimana Namanya pengiklan Itu punya Andil yang Sangat besar Dalam menentukan Isi sebuah Media Di dalam Negara Yang memang Sistem persnya Adalah Autoritas Eh sorry Autoritas Liberal Nah Kemudian Yang terjadi Berikutnya Di dalam Negara yang Persnya Bebas Mereka juga Memang banyak Memberikan informasi Tapi ya Tadi mereka Berlomba Untuk jualan Tiras Jualan Oplah Atau Jualan Media mereka Jualan Iklan Dan Ujung-ujungnya Karena masyarakat Lebih suka Dengan yang namanya Entertainment Maka yang Mereka Banyak Keluarkan Itu adalah Entertainment Fungsi Educatifnya Hilang Fungsi Informatifnya Ada Tapi mostly Entertainment Fungsi pengawasannya Gimana Ya Satuin aja Sama fungsi Informasi Salah Oke Lalu Kemudian Berkembang juga Yang namanya Macraking Journalism Atau Journalisme Investigasi Tapi kalau Journalisme Investigasi Itu kan Memang Untuk Hal-hal Yang Apa ya Istilahnya Memang Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat Tapi kalau Memang Cracking Journalism Biasanya Yang Diinvestigasi Lebih ke Skandal Detail-detail Kontroversi Itu yang Diangkat Kenapa? Karena itu Yang laku Untuk dijual Di Pasar Oke Nah Sampai Sini Dulu Di video Kedua Saya Menjelaskan Mengenai Teri Pers Liberal Tadinya Nggak mau Panjang-panjang Tapi Udah 20 Menit Jadi Saya Akan Lanjut Di video Berikutnya Dadah